Intro Ratusan rumah warga kota Palopo di kecamatan Barak dan Teluanua, Provinsi Sulawesi Selatan terendam banjir. Jumat malam 29 Oktober 2021. Banjir melanda rumah warga dan areal pertanian akibat sungai di daerah itu meluap setelah hujan lebat mengguyur Palopo selama beberapa jam. Di kecamatan Barak misalnya, sedikit 200 rumah warga terendam banjir di wilayah Kelurahan Buntu Datu dan Kelurahan Batu Walenrang. Ketinggian banjir mencapai lutut orang dewasa. Banjir disertai material lumpur penyebabkan warga membersihkan rumah usai banjir surut. Kondisi yang sama terjadi di Kelurahan Mencani, kecamatan Teluanua. Terdapat ratusan rumah warga juga terendam banjir disertai lumpur. Titik parah di landa banjir Mencani terpantau di jalan rotan. Air mencapai 1 meter dan sempat meluap ke badan jalan. Tim BPD Kota Palopo bersama petugas dinas Damkar dan penyelamatan Kota Palopo dibantu mengevakuasi dua kepala keluarga yang terjebak banjir di Mancani. Sedikitnya tujuh orang dievakuasi terdiri dari orang dewasa, tiga anak termasuk seorang lansia. Tak hanya banjir, hujan lebat juga menyebabkan longsor di kecamatan Teluanua. Jalan penghubung tempat pembuangan sampah atau TPA Mancani terputus akibat longsor. Jalan ini menghubungkan Kelurahan Mencani dan Pentojangan. Ruas jalan sulit dilalui kendaraan roda empat karena banyaknya material lumpur menimbun ruas jalan tersebut. Warga Mancani dan Pentojangan berharap pemerintah Kota Palopo segera turun tangan membersihkan ruas jalan tertimbun longsor menggunakan alat berat. Warga setempat berusaha membersihkan material longsor tersebut menggunakan peralatan seadanya. Namun sayangnya kesulitan lantaran banyaknya ruas jalan tertimbun longsor. Cama Teluanua, Andi Baso Akbar turun langsung memantau proses pembersihan ruas jalan tertimbun longsor. Termasuk meninjau sejumlah rumah warga di Teluanua pasca banjir Sabtu 30 Oktober 2021. Andi Baso juga mengungkapkan banjir dan longsor akibat hujan melanda Palopo pada Jumat malam. Menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir. Termasuk sejumlah pohon tumbang dan longsor memutus jalan TPA Mancani antara Kelurahan Mancani dan Pentojangan. Upaya pembersihan jalan dari material lumpur dilakukan warga. Namun dibutuhkan alat berat untuk membersihkan ruas jalan yang tertimbun material longsor. Pemerintah Kecamatan Teluanua telah berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintahan Kota Palopo untuk segera menurunkan alat berat ke titik longsor. Sementara itu salah seorang warga Kelurahan Mencani Muhammad Idam mengungkapkan banjir melanda Kelurahan Mencani dan beberapa kelurahan di wilayah utara Palopo akibat hujan lebat beberapa jam menyebabkan sungai didara itu meluap hingga meredam rumah warga dan areal petanian. Tadi kan ini hujan, hujan di tiba-tiba, banjir juga tiba-tiba naik. Tiba-tiba kita juga tidak sangka di sini bahwa airnya tiba-tiba tinggi begini. Kepala BPD Kota Palopo Antonius Dengen membenarkan terjadinya banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Barat dan Teluanua. Juga dibenarkan terjadi longsor memutus jalan penghubungan Kelurahan Mencani dan Pintojangan dari arah TPA Mancani. Upaya pembersihan material lumpur tersebut segera dilakukan agar akses jalan tersebut kembali normal. Antonius Dengen juga menyebutkan tidak ada korban jiwa atau luka-luka akibat banjir dan longsor tersebut. Namun ratusan rumah warga terendam termasuk areal pertanian. Dia mengimbau kepada warga Kota Palopo untuk tetap mewaspadai ancaman banjir dan longsor susulan. Karena curah hujan masih cukup tinggi di wilayah Kota Palopo memasuki akhir tahun 2021. Wartawan Koran Seruya Ayub Sadega melaporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!